Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Sarifah Elektronik Teknisi peralatan elektronik dan tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan Membagikan tutorial bagaimana cara Mengatasi atau memperbaiki sebuah laptop Acer ya Dan ini berlaku untuk semua jenis dan tipe laptop ya Dan ini kerusakannya Patah pada bagian dalam ya Jadi hingga LCD nya ini membuka seperti ini ya Baik kita lakukan Perlepasan bautnya terlebih dahulu ya Untuk membuka Bodinya ya Karena ini sangat mengkhawatirkan sekali ya Jadi bagian Belakang dan bawah ini Hampir terlepas ya teman-teman ya Ini sudah patah ya Sudah patah ya Sudah patah banget ya Dan ini Kerusakannya ini berarti Mengalami patah pada Bagian LCD ya Bagian Atom layar LCD nya Ini patah di dalam sana ya Sehingga Tidak Bisa Terkait ya Jadi ini nanti Saya akan coba Bongkar ya Dan ini karena LCD nya ini Menyatu ya Ini tuh LCD nya itu ada Flexible nya juga ya Jadi akan Saya bongkar dulu Tanpa melepas Bodinya ya Dan untuk Laptop Seri Acer ini ya Acer dengan seri ini itu Tidak ada Bautnya ya Hanya berupa Pengunci dari Bawaan Atom itu sendiri Teman-teman ya Dan ini Mungkin kepencet ya Jadi Menyalah laptopnya Kita coba Bongkar ya Tetap Berhati-hati ya Lebih Baiknya Kita menggunakan Pinset Teman-teman ya Ini menggunakan Pengunci dari Penutup Kasih Bawaan ya Dari Atomnya Atau Plastiknya Oke Kita tetap Berhati-hati ya Saat Melepaskannya Kita Conggal Namun tetap Berhati-hati Berhati-hati-hati Berhati-hati Oke teman-teman ya Ini Sudah Kita lepaskan ya Untuk Kasih bagian Depan LCD Dan Tinggal kita Ambil ya Sekarang kita Cek ya Untuk disini Itu Memang Normal ya Disini Tidak Pecah ya Disini ya Untuk Bagian depan ini Tidak pecah Namun Ini yang Menjadi Penyebab Laptop ini Tidak Presisi ya Lepas ini ya Bagian Bawah ini Karena Bautnya itu Untuk dudukannya Patah Teman-teman ya Jadi Di bawah ini Coba Jadi Dudukan ini Yang mengalami Patah Teman-teman ya Antara Dudukan ini ya Ada Dua Baut yang menghubungkan Ke Bagian Belakang LCD ini Mengalami Patah Ya Mengalami Patah Sehingga Terlepas Ya Ini Penyebabnya Bisa karena Benturan Atau Memang Umurnya Sudah Tua Ya Jadi Atomnya Atau Plastiknya Ini Rontok Ya Mudah Rontok Saat Kita Membuka LCD Saat Menyalakan Laptop Ya Jadi Ini Nanti Saya Akan Lem Menggunakan Lem Besi Teman-teman Ya Seperti Ini Teman-teman Intinya Ini Jika Dilihat Dari Jauh Jadi Disini Ada Sebelah Kiri Ini Ada Dua Baut Yang Ini Masih Lengkap Ya Karena Dudukannya Tidak Patah Namun Yang Sebelah Kanan Ini Dudukannya Patah Teman-teman Ya Jadi Bergerak Seperti Ini Jadi Ini Nanti Akan Coba Coba Saya Lem Semoga Kuat Jadi Kita Ambil Posisi Berbalik Seperti Ini Teman-teman Jadi Agak Miring Bagian Keyboard Atas Supaya Tidak Menarik Ke belakang Dia Saat Nanti Kita Melakukan Pengeleman Jadi Yang Saya Lem Ini Nanti Sebelah Sini Teman-teman Ya Yang Bagian Sini Yang Saya Lem Karena Ini Bautnya Sudah Hilang Satu Ya Dan Bautnya Tinggal Satu Jadi Baut Ini Nanti Saya Lem Jadikan Satu Disini Ya Oke Teman-teman Sekarang Saya Akan Membuat Racikan Lem Ya Disini Saya Menggunakan Lem Dextone Atau Pastik Steel Dan Harapan Saya Semoga Saja Ini Nanti Kuat Teman-teman Ya Yang Sudah-sudah Saya Pernah Mencoba Seperti Ini Juga Kuat Ya Sudah Lima Bulan User Tidak Ada Balik Ya Kemungkinan Juga Tidak Ada Masalah Kita Aduk Ya Kita Campur Supaya Merampah Oke Setelah Merata Kita Pasangkan Ya Di Bagian Dudukan LCD Yang Patah Tadi Kita Angkat Sedikit Dan Kita Kasihkan Lem Ya Dan Kem Pim Tidak Juga Fahrenheit kita tempelkan lemnya seperti ini teman-teman ya kemudian ada baut 1 ya ada baut 1 disini kita sekalian pasangkan kemudian nanti kita tambahkan peneleng kembali ya selamat menikmati disini buatnya kayaknya kondak ori teman teman ya jadi seperti ini teman teman ya proses pengelemannya ya jadi hitam seperti ini adalah lemnya jadi sekalian yang sebelah kanan juga saya lemnya supaya lebih kuat lagi ya karena ini kalau tidak dilem juga akan ikut patah ya dan kita tunggu lem kering posisi seperti ini jadi kurang lebih 24 jam ya baru kita bisa meyakinkan kalau lemnya sudah kering teman teman ya dan setelah 24 jam baru kita bisa melakukan penutupan atom atau bodi sebelah depan ini teman teman ya dan ini tidak perlu saya lanjutkan ya yang terpenting kita tunggu 24 jam setelah itu baru kita tutup ya dan siap kita gunakan kembali ya baik teman teman ya demikian tutorial bagaimana cara mengelem dudukan LCD laptop yang mengalami patah ya ini untuk semua jenis laptop ya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih